Satuan Unit Reskrim Polsek Banjit menciduk kemplotan pencuri spesialis rumah kosong di Kampung Donomulyo, Kecamatan Banjit, pada 8 Oktober 2023 lalu. Para pelaku yaitu Dian Syahri, 32 tahun, Abdur Rahman alias Oop, 37 tahun, keduanya merupakan warga Kampung Karanglantang, Kecamatan Kasui, dan Febrian Syah, 32 tahun, warga Kampung Rebang Tinggi, Kecamatan Kasui, diringkus atas laporan korban Sunyono, 46 tahun, warga Kampung Donomulyo. Dalam aksinya pelaku membawa senjata api rakitan lengkap dengan peluru dan berhasil menggasak satu unit sepeda motor merek Vario dan dua handphone berwarna hitam dengan kerugian mencapai 15 juta rupiah. Polsek Banjit, Ibtu Suprianto mengatakan, komplotan ini diringkus pada Rabu 1 November 2023 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, di dua lokasi berbeda di Kecamatan Kasui. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku sudah sering melakukan pencurian di wilayah Banjit, Kasui, dan Gunung Labuhan. Dua pelaku di antaranya pernah membegal anak sekolah di Kampung Karanglantang, Kecamatan Kasui. Dari ketiga pelaku ini kita berhasil amankan dua buah unit HP, kemudian dari hasil pengembangan juga kami berhasil mendapatkan satu buah senjata api rakitan, jenis revolver, puluh satu, sudah kita amankan. Untuk sementara, barang bukti berupa sepeda motor sedang dalam penyelidikan. Dari hasil pengembangan ini juga ketiga pelaku, di antara pelaku ini juga pernah melakukan kasus pencurian dengan kekerasan, yaitu pembegalan di wilayah Kosek Kasui. Pas ngambil yang di Dona Mulyo, Pak. Apa aja yang diambil? HP 2, motor 1, Pak. Untuk apa kamu uangnya? Untuk? Eh, pokoknya gitu loh, Pak. Main judi, Pak. Enggak, Pak. Udah berapa kali kamu lakuin itu? Dua kali sama Kampung Karanglantang, Pak. Di Dona Mulyo itu kamu bongkar rumah, ya? Iya, Pak. Siapa aja teman kamu di Dona Mulyo? Eh, beri sama Pak Pak. Petugas menyita barang bukti berupa sepucuk senjata api rakitan jenis revolver, dua unit handphone warna hitam, hasil curian. Pelaku kini mendekam di Mapolsek Banjit dan dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun kurungan penjara untuk kepemilikan senjata api rakitan dijerat dengan Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal. Dari Waikanan, Deddy Tarnandu, melaporkan.